Halo Smart Viewers, balik lagi sama gue Bunga dan selama 30 menit ke depan gue bakal ngemenin Smart Viewers nih Untuk memberikan berita-berita terhangat dan terbaru dan yang pastinya fakta dan negosif Gimana lagi kalau bukan di zoom in, ngezoom abis Nah sekarang gue udah ada di Pekan Raya Indonesia ISBSD nih Gue pengen ngajak Smart Viewers buat liat-liat ke dalam, pasti Smart Viewers penasaran kan? Tapi sebelum gue ngajak Smart Viewers buat ke dalam, gue mau antar berita dari dunia musik nih 3 hal live dari dunia musik, penasaran kan? Ini dia Usai mendapat penghargaan Anugrah Musik Indonesia atau AMI 2018 dalam kategori pendatang baru terbaik berkat single jangan? Marion Jula kembali merilis single terbarunya yang berjudul So In Love di bawah label rekaman Universal Music Indonesia Ini adalah single kedua dalam waktu 2 bulan setelah penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesia Idol 2018 itu Merilis single perdana berjudul Jangan pada Juli 2018 lalu Kini videonya telah ditonton lebih dari 20 juta viewers So In Love menjadi single yang ringan, asik didengar dan tetap mengedepankan nuansa musik pop R&B di dalam aransemen musiknya Pada lagu ini jelas terdengar Marion Jula sangat nyaman dalam mengekspresikan kemampuan suaranya yang mumpuni Aransemen musik yang dihadirkan juga sangat sederhana tanpa adanya bunyian yang berlebih Suatu kekuatan musik pop R&B yang sempurna, indah dan sangat nyaman ditelinga bagi siapapun yang mendengarnya Lagu ini sendiri menceritakan tentang kisah percintaan yang biasa terjadi di kehidupan anak muda Bertemu, suka, hingga jatuh cinta Smart Viewers pasti tahu kan Indonesia sekarang jadi tuan rumah ASEAN Paragames 2018 Nah sekarang giliran Sheryl Seinafiani yang ikut meriahin acara ini Dengan lagu Dream High, Sheryl menyumbang suaranya untuk acara besar bergensi ini Dengan lagu ciptaannya sendiri ini, bagi Sheryl adalah bentuk penuh salut terhadap kaum disabilitas Tapi Sheryl gak sendirian dalam membawakan lagu ini Sheryl kali ini ditemani dengan Claudia Fritzka, penyanyi tunanetra asal Indonesia Lewat Dream High, Sheryl dan Claudia mengajak kaum disabilitas untuk bermimpi setinggi-tingginya dan berusaha meraihnya Menurut mereka, bermimpi dapat membawa seseorang menuju sebuah tempat yang lebih baik Bahkan ke tempat yang diinginkan selama ini Malah menurut Claudia, untuk berduat dalam lagu Dream High bersama Sheryl udah menjadi pembuktian tersendiri Gimana Smart Viewers, udah dengerin belum? Kalau belum buruan denger deh Kelihatannya, para penggemar musik akan segera mendapatkan kejutan dari John Legend dan Wendy Red Velvet News Smart Viewers Dua musisi lintas budaya ini akan berkolaborasi dengan sebuah lagu yang bertajuk Return in the Stars Nah, kolaborasi antara Wendy dan John Legend Tiri akan masuk dalam proyek Station XO dari SM Entertainment Agensi yang menaungi anggota Red Velvet tersebut Hal ini diumumkan secara langsung lewat video singkat yang diunggah melalui akun media sosial resmi Red Velvet dan agensinya SM Entertainment Lucunya, di awal video ini John Legend mengucap salam dalam bahasa sebenarnya Dalam beberapa minggu terakhir, para penggemar sudah mencium akan adanya kolaborasi dari mereka berdua nih Smart Viewers Tapi meski begitu, publik tetap kaget dan pastinya menyambut antusias akan kabar ini Bahkan di Indonesia sendiri, keyword Wendy dan John Legend sendiri jadi trending topic di Twitter Indonesia Nah, itu dia berita dari dunia musik Kenapa sih Smart Viewers udah gak sabar banget kan mau lihat kayak apa sih damai pekan raya Indonesia Makanya jangan kemana-mana, stay tune terus di Zoom In Zoom Abis Kemudia Halo Smart Viewers, masih balik lagi sama gue Bunga di Zoom In, nge-zoom abis. Nah sekarang gue lagi di Pekan Raya Indonesia, IceBSD. Sekarang gue pengen lihat nih ada apa aja di dalam sini. Nah pastinya Smart Viewers juga penasaran kan? Ikutin terus, yuk! Nah Smart Viewers, lihat deh, di sebelah sini ada yang jualan, ada kebab, ada sosis. Aku pengen nanya harganya dan aku juga pengen tahu nih, dia jualan apa aja selain kebab sama sosis. Mbak, ini ada apa aja sih mbak di sini? Oh, aku mau ini deh, sosis bakarnya satu. Iya, pedes. Nah Smart Viewers, sambil nunggu makanan gue jadi, gue mau antar berita 3 highlight dari dunia perfilman. Penasaran kan seperti apa? Ini dia. Film FoxTroid 6 yang dibintangi oleh Oka Antara, Chico Jericho, Arifin Putra, dan Mike Lewis, bisa dibilang akan menjadi film laga Indonesia yang menggandeng seorang produser Hollywood. Mario Kasar, seorang produser yang sukses dengan film Terminator-nya, ikut memproduseri film FoxTroid ini bersama dengan sutradara Randy Krompis. Walaupun merasa berat untuk melakukan syuting action selama 4 bulan, Arifin Putra yang merupakan salah satu tokoh utama pada film ini mengatakan bahwa ia sangat senang karena dirinya bisa bekerja sama dengan seorang produser Hollywood. Tak hanya itu, ia juga terkesima dengan set selama syuting dan keseriusan para krus selama proses pembuatan filmnya. Tak hanya Arifin, Chico juga mengungkapkan bahwa dirinya sangat senang sekaligus beruntung mendapatkan tawaran untuk film ini. Menurut Chico, dalam film FoxTroid 6 ini jauh lebih rumit dibandingkan dengan film action lainnya, karena melibatkan banyak hal-hal yang belum pernah ada di film action di Indonesia. Smart Viewers, semakin penasaran kan setelah mendengar cerita dari Arifin dan Chico? Film FoxTroid 6 ini dikabarkan akan rilis pada tahun 2019. Jadi kita tunggu saja tanggal rilisnya ya Smart Viewers. Marsya Aruwan saat ini terlibat dalam film horror thriller Dread Out. Film ini sendiri diadaptasi dari game online Indonesia dengan judul yang sama. Dalam film arahan sutradara Kimo Stambul, Marsya berperan sebagai Jessica, ketua dari sekumpulan anak muda yang berani mencari hantu. Selama proses syuting yang memakan waktu dua bulan, Marsya banyak melakukan adegan yang menguras fisik seperti ditarik, dibanting, bahkan sampai membuat tubuhnya terluka. Biarpun begitu, Marsya Aruwan mengaku sangat luas bisa ikut terlibat di film adaptasi dari game ini. Menurutnya, di filmnya ini akan ada banyak elemen kejutan yang akan membuat penonton terkesima. Karakter aku di film ini sebagai Jessica, Jessica adalah peran yang paling istilahnya paling nyebelin karena dia adalah ketua dari geng ini, geng teman-teman ini. Jadi semuanya itu harus minta izin, bukan minta izin, semua atas keputusan aku. Jadi harus keputusan final itu ada di aku, kalau kita mau ke sana harus aku dulu yang ngomong iya mau ke sana, kalau enggak, enggak pada ikut. Tapi membuat Jessica menjadi lebih angkuh walaupun sebenarnya dia itu adalah orang yang kesepian. Karena seru, seru, actionnya banyak, juga terornya ada, deg-degannya ada, takutnya ada, semuanya, semua emosi bercampur jadi satu yang bakal dikasih dari film Dreadout ini. Jadi semua pasti penasaran. Merinding, 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 pasti nontonnya merinding. Terima kasih telah menonton! 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 bintang film Fantastic Beasts ini menjual dengan harga 3,4 juta USD atau setara dengan 51,6 miliar rupiah. Tak lama setelah itu, tepatnya Maret 2017, Johnny Depp memutuskan untuk menurunkan harganya di angka 2,9 juta USD atau sekitar 44 miliar rupiah. Tapi sayangnya, hunian dan tanah seluas 16 hektare itu tak kunjung laku hingga sekarang. Menyadari kecilnya minat pembeli, kini Johnny Depp mengambil sebuah keputusan yang mengejutkan. Aktor 55 tahun itu kembali menurunkan harga jualnya sebesar 1,6 juta USD atau setara dengan 24,2 miliar rupiah. Dengan menurunkan harga hingga hampir setengahnya, ia menganggap harga itu pantas untuk rumah tersebut. Sebelumnya, disebutkan bahwa Johnny Depp telah membeli rumah ini pada 1995 silam dan menjualnya pada 2001. Namun, dia dengan cepat berubah pikiran. Depp kembali membelinya seharga 2 juta USD 4 tahun kemudian. Nah, itu dia Smart Viewers berita dari dunia lifestyle. Gak kerasa ya udah 30 menit, gue bunga nemenin kalian Smart Viewers yang ada di rumah nih. Nah, pokoknya terus tetap ikutin dan tonton Zoom In di jam dan hari yang sama. Gue bunga pamit dan seluruh kru yang bertugas juga pamit. Sampai ketemu Zoom In di video depan. Sampai ketemu di video depan. Sampai ketemu di video depan. Sampai ketemu di video depan. Terima kasih telah menonton!